Intro Pagi hari ini saya akan sampaikan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya yaitu sebuah perenungan tentang akhir jaman Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita berbicara akhir jaman kita selalu berfokus tentang kedatangan Tuhan kita Yesuah Hamasyah kalau kita bicara akhir jaman selalu berbicara tentang kiamat bicara tentang hukuman akhir ataupun pengadilan Tuhan yang sudah kita dengar begitu banyak tentang akhir jaman tapi apa ada satu hal yang perlu kita pikirkan hari-hari ini Bapak Ibu sejauh mana kita mempersiapkan diri di dalam menghadapi yang namanya akhir jaman karena hari-hari ini kalau kita berpikir kebutuhan hidup begitu banyak kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sehat, kita ingin mengalami mujijat-mujijat dan pertolongan Tuhan kita ingin hidup damai sejahtera Saudara, semua yang kita butuhkan itu sebenarnya hanya bersifat sementara seringkali orang-orang dunia mencoba menaikkan status kehidupan mereka untuk hal-hal yang ada di dalam dunia Bapak Ibu Saudara sekalian contohnya misalkan dengan perkara hal-hal yang mujijat hari-hari ini orang sedang mengejar mujijat orang yang sakit disembuhkan orang yang lemah dikuatkan orang yang menghadapi masalah ekonomi berdoa supaya beres masalah ekonomi kalau kita mau jujur kesembuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan itu hanya bersifat di dunia apakah mujijat-mujijat yang kita alami apakah perkara-perkara ilahi yang kita alami itu membawa kita dekat kepada Tuhan Bapak Ibu di jamannya Tuhan kita Yesua 10 orang kusta didoakan sembuh tapi cuma hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan hari-hari ini banyak orang mengadakan KKR, mengadakan kesembuhan ilahi saya tidak tahu apakah mereka survei mereka disembuhkan, dia kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan semua itu hanya sementara Bapak Ibu kita memang harus mengalami janji-janji Tuhan selama di dalam dunia kita harus mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami segala yang dijanjikan Tuhan supaya hidup kita ini betul-betul iman kita dikuatkan tapi apakah semua yang kita dapat di dalam dunia ini membawa kita kepada Tuhan nah di akhir zaman ini apa yang kita perlu pertahankan Bapak Ibu apa yang kita perlu pertahankan di hari-hari ini iman, kasih, kebenaran, perbuatan baik hidup dipimpin roh kudus itu memang menjadi pertanyaan apakah ya dan apakah tidak itu jawaban dan suatu pilihan hidup kita ini serba dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang terus terjadi seharusnya kita ini harus menjawab iya iman kita harus kita pertahankan kebenaran-kebenaran yang kita miliki harus kita pertahankan perbuatan baik harus kita pertahankan hidup dipimpin roh kudus berarti hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan sekarang menjadi pertanyaan yang kedua saudara masih adakah yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya selain iman selain kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari akhir zaman ini sering kali saya melihat saudara juga mungkin saya pernah terpancing di media sosial hari-hari ini begitu mulai sadar dan menyadari saya tidak perlu terlibat di dalam media sosial hari-hari ini namanya orang yang mengerti firman Tuhan belajar banyak firman Tuhan di media sosial sedang perang ayat saudara apakah perlu perang doktrin kadang-kadang saya mendengarkan kotbah-kotbah gitu kadang-kadang ya bingung juga saudara ada orang mengatakan kalau kamu berbahasa roh tidak bisa kamu mengusir setan karena bahasa roh itu bahasa kepada Elohim setan tidak mengerti kalau kamu usir dengan bahasa roh tidak mengerti saya kadang-kadang juga bingung saudara ngomong kalau kamu berbahasa roh ya sudah hubungan dengan Tuhan tidak usah ngomong setelah bahasa roh tiba-tiba berkata hai anakku tidak usah perlu begitu saudara saya kadang-kadang orang ini kok semakin gelarnya banyak semakin ilmu tafsirnya kok tidak jelas saudara karena itu mari saudara hari-hari ini oke kita fokus kita back to Bible apa yang dikatakan firman Tuhan saudara kalau saudara mungkin bergaul dengan banyak orang kita memperingati hari raya Sukot itu pun menjadi pelecehan yang tidak pernah henti-hentinya saudara tapi harus sudah lah kita berpikir secara rendah hati kita berpikir dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan kepada Tuhan biar Tuhan yang memberikan hikmat kalau Tuhan sudah bukakan di tempat ini saudara gak satu pengaruh dengan yang dunia di dunia sana saudara media sosial mereka menguraikan tentang Sukot menguraikan tentang ini yang sepertinya menentang kita tapi hari ini perlu ada satu hal yang tetap harus kita pertahankan iman tetap dipertahankan kebenaran tetap dipertahankan apakah saudara yang perlu dipertahankan ada yaitu kesetiaan di King Jim dikatakan faithful ya kesetiaan itu adalah iman yang penuh kemudian di dalam the message kita katakan loyalty faithful saudara stay there believing itu the message kalau gak salah saudara tinggal berdiri dengan iman nah kesetiaan ini apa saudara kita akan baca di dalam kitab wahyu fasal 2 mulai ayat 8 kita baca saja mulai ayat 8 sampai 11 saudara berkaitan dengan gereja di Smyrna Ismir ya di Turki salah satu surat yang kepada jemaah-jemaah di Smyrna ini salah satunya dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat gereja orang-orang Smyrna dia yang pertama dan yang terakhir yang pernah mati tetapi sudah hidup lagi mengatakan aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu padahal engkau kaya juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi padahal bukan malas baliknya mereka adalah sinagogas satan janganlah engkau takut terhadap apa yang segera engkau derita lihatlah si iblis akan segera menyebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari jadilah setia sampai pada kematian dan akan dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan siapa yang mempunyai telinga biarlah mendengarkan apa yang roh katakan kepada gereja-gereja siapa yang menang ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian bapak ibu wahyu 2 ayat 10 mengatakan dengan jelas kalau kita ayat baca ayat yang ke 9 aku tahu perbuatan perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu padahal engkau kaya bapak ibu hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang mungkin gak enak situasi-situasi kesukaran kemiskinan yang terjadi kemiskinan ini bukan dalam hal mungkin harta tapi Tuhan katakan engkau kaya kalau gereja kita di tempat kita ini beribadah dimana kita bersekutu dengan Tuhan kita ini kaya raya saudara saudara dibukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lainnya disana tidak mengerti kita kaya tapi hari-hari ini mungkin saudara mendapatkan banyak hujatan banyak penghinaan apa gereja kamu apa iman kamu apa-apa-apa semuanya saudara Tuhan hanya menuntut pemahaman kebenaran ini secara benar di hadapan Tuhan mungkin saudara saat ini sedang menderita saudara saudara merasa ke gereja ini kalau tidak ada keenakannya disana pesta makan-makan dan sebagainya kita miskin pada waktu kita pesta di pesta makan saudara kemudian enak enak saudara tahu tempe pecel ada ikan ayam hari kedua makan malam makan ya makan malam bumbunya baunya sambal kecapnya sate kambing sate kambing wah cocok ini tapi saya tanya bu ini sate apa ketawa ibunya bidua pak simion dengan saya hanya terdawa untung tanya pak simion sambalnya ini sambal kecapnya sate kambing kita miskin gak bisa makan apa-apa saudara kok gak dimakan pak gak tahu guru SAB gak ikut makan sungkan sama saya atau dia memang gak makan mau saya tanya tadi lupa kemarin kita ini kaya tapi di dalam situasi tertentu kita itu sepertinya orang miskin makan sayuran saudara tapi pagi hari ini Tuhan berkata janganlah engkau takut terhadap apa yang segera engkau derita lihatlah si ibunya segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai garis bawai saudara kata-kata agar kamu dicobai diuji dites iman kita dites kesetiaan kita dites kebenaran-kebenaran yang kita miliki dites pimpinan roh kudus atas hidup kita agar kamu dicobai bukan dihukum kalau dihukum jelas kita bersalah saudara tapi firman Tuhan katakan agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran enggak lama saudara 10 hari hari-hari akhir ini saudara kita enggak lama 10 hari itu cepat saudara pendek 10 hari karena itu hari ini mari kita bertahan saudara mempertahankan kesetiaan kita nanti akan saya uraikan tentang kesetiaan jadilah setia sampai pada kematian bukan setia setengah-setengah saudara sampai mati sampai kalau bernikahan sampai maut memisahkan kita karena itu pagi hari ini saudara kita ini kaya tapi di luar kita seperti orang miskin kita sepertinya menderita enggak bisa makan ini enggak bisa makan itu enggak bisa ini enggak boleh itu enggak dan sebagainya itulah kita dipersiapkan di akhir zaman ini pertahanan iman kita kita akan lihat masuk lebih dalam saudara makna kata kesetiaan adalah keteguhan hati jadi kalau kita bicara kesetiaan itu berkaitan dengan iman dan pengharapan dan kasih 1 Korintus 13 iman pengharapan dan kasih itu satu kesatuan saudara punya iman tidak punya pengharapan sia-sia saudara punya iman punya pengharapan tidak ada kasih berjumah karena itu bicara kesetiaan adalah bicara keteguhan hati kekuatan hati kerasnya hati mempertahankan kebenaran kata dasarnya adalah berpegang teguh pada pendirian atau janji kalau saudara sudah berjanji setia kepada Tuhan saudara berkata aku beriman aku percaya aku berserah sudah gak lari kemana-mana saudara fokus saudara jadi orang kekristina akhir jaman ini perlu saudara jangan sampai kita berfokus kepada hal-hal yang kita sekedar kita butuhkan di dunia saya perlu mujijat saya perlu pertolongan Tuhan saya perlu kesembuhan saya perlu kekuatan saya perlu segala berkat yang ada di dalam dunia tapi itu hanya sementara sebagai pelengkap kita tapi semua pelengkap-pelengkap yang kita terima kekayaan hormatan semua yang kita terima di dalam dunia itu itulah yang akan mendorong kita memenuhi kebutuhan rohani banyak orang lupa memenuhi kebutuhan rohani mengejar kebutuhan jasmani orang gampang goyah gampang lemah dan gampang cari jalan keluar yang jalan pintas mana dalam hidup kesetiaan itu adalah ketulusan untuk tidak melanggar janji atau berkianat kenapa saya katakan berkianat akhir zaman ini tekanan terhadap iman kita itu semakin berat bahkan Tuhan sendiri menulis kamu akan dijebloskan ke penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran hari-hari ini dunia dengan majunya teknologi kesukaran akan semakin berat dulu tenaga manusia masih dibutuhkan banyak sekarang tenaga manusia sudah digantikan robot kemarin saya membaca sebuah tulisan di IPTEC tahun berapa nanti akan ada berjuta-juta orang kehilangan tenaga apa pekerjaan salah satunya adalah orang penerjemah bahasa nanti akan ada alat yang dipasangkan ke telinga gak tau gimana caranya kalau dia ngomong dengan orang berbahasa Inggris dia setel gak tau gimana orang berbahasa Inggris begitu dia ngomong bahasa Inggris masuk ke alat itu kita dengar sudah bahasa Indonesia translator akan kehilangan tenaga kerja di pabrik-pabrik sekarang sudah dikerjakan dengan robot ini suatu dampak yang luar biasa saudara kesukaran tidak akan terjadi tapi bagi kita Tuhan memberikan batas kesukaran ada waktu terbatas Tuhan tidak membiarkan kita akan mengalami itu kepanjangan saudara hanya 10 hari waktu yang pendek karena itu saudara kita perlu mempertahankan kesetiaan ini saudara jadi saudara kalau kita mau hidup di dalam kesetiaan ada dua unsur yang harus kita mengerti saudara yang pertama adalah kesetiaan itu sebuah perjuangan berjuang kita untuk setia dan yang kedua adalah pengorbanan bagaimana kita mau berjuang saudara saya ditanya Pak kalau pas pesta keluarga bagaimana pertemuan reuni keluarga begitu saya langsung yang atur menu saudara kalau ada yang bawa apa-apa yang lain yang di luar tapi saya sudah punya menu saudara perjuangan harus berjuang saudara diantara saudara saja saya ngomong eh Yahudi saudara saudara saya sendiri diantara saudara saya masih famili mengatakan ini orang Yahudi ini saudara sikap pribadi kita di tengah-tengah mereka eksistensi kita nilai hidup kita itu bisa dilihat oleh mereka berjuang makan-makan kalau tidak ada yang kita makan ya semua kalau tidak bisa ya ya sudah lah ini setahun sekali kumpul saudara saya berjuang saya berjuang saya langsung ke bagian menu bu siapkan ini ini yang lain terserah saya ini untuk saya saya berjuang sudah datang ke bagian ordernya pengorbanan yang enak-enak saya tidak bisa makan tidak apa-apa berkorban kadang-kadang korban perasaan seperti dikatakan Yahudi gitu saudara tidak apa-apa korban saudara tidak sakit hati tidak akan saya tunjukkan karena saya bagi dalam pertemuan keluarga saya bawa buku Sukot saya bagi ini ini sama buku yang back to akar Yahudi saya bagi mereka ayo bacaan jangan ngomong Yahudi bacaan ini saya katakan saudara jadi kita harus berjuang berjuang mempertahankan itu bukan berarti kita berperang perang ayat di medsos menjelek-jelekan doktrin lain merendahkan gereja lain tidak perlu saudara tunjukkan buah-buah kita saja buah di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan saudara sifat setia ya kalau saudara mempunyai kesetiaan kepada Tuhan orang yang setia kepada Tuhan itu berlawan dengan-dengan satu sifat menyakiti kalau saudara cinta Tuhan mengasihi Tuhan setia kepada Tuhan tidak pasti saudara melawan itu untuk menyakiti Tuhan melalui hidup kita kita selalu rindu kepada Tuhan Tuhan yang baik Tuhan yang mengasihi kita kita selalu minta ampun secepatnya kalau kita berbuat dosa tidak menyimpan dosa terlalu lama di dalam hidup kita saudara kalau saudara berbuat dosa saudara simpan saudara malu saudara apa tapi itu menyakiti hati Tuhan tapi kalau saudara setia kepada Tuhan Tuhan ampun hari ini aku berbuat dosa dengan perkataan perbuatan kita di dalam masalah 20 ayat 6 kalau gak salah susah mencari orang setia mencari orang setia itu susah saudara perlu perjuangan untuk saya setia kepada Tuhan setia kepada orang lain saja perjuangan susah saudara tidak menyakiti kalau saudara setia kepada Tuhan gak ada pikiran saudara untuk menyakiti hati Tuhan yang kedua sifat cemburu saudara gak akan saudara kalau orang lain diberkati Tuhan pilih kasih orang lain lebih sukses dari kita wah Tuhan kok gak perhatian tidak rasul poin katakan bersuka citalah senanglah kepada orang yang senang atau yang diberkati gak ada cemburu sama Tuhan berapa tahun yang lalu saya melayani seorang dokter gigi saudara dia katakan iya Tuhan kalau sama Pak Yonatan baik sama saya tidak buktinya saya pulang ke rumah sama istri saya saya diusir-usir dokter gigi sekarang enggak Pak enggak Tuhan baiknya sama Pak Yonatan enggak sama saya Tuhan itu memang jahat saudara tidak ada rasa cemburu tidak ada rasa curiga sama Tuhan tapi percaya penuh Tuhan tolong enggak ya Tuhan beri jalan keluar enggak ya Tuhan kok lama tidak ada jawaban sepertinya doa-doa aku menguap curiga Tuhan ini tidur Tuhan ini dan sebagainya menuduh saudara merendahkan orang lain ini hubungan dengan sesama ya saudara saudara kalau saudara setia percaya kepada Tuhan tidak kampang kita merendahkan orang lain pasti kita menghormati menghargai tidak menghargai hasil kerja orang lain berlawanan berlawanan pasti menghormati sangat menghormati saudara atau bahasa saya yang terakhir ini benar enggak ya berlawanan dengan tidak menghargai berlawanan berarti menghargai kita harus menghargai saudara orang yang setia kepada Tuhan artinya saudara dua hal yang terakhir itu menunjukkan kasih kita wujud kasih kita kepada sesama yang dikerjakan apa orang yang setia saudara selalu berusaha menyayangi dengan mencari solusi menyelesaikan perbedaan dan persoalan permasalahan yang timbul kalau orang yang setia kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak gampang enggak ayah tidak gerejo-gerejoan enggak ayah malas ke gereja ke gereja malah timbul banyak masalah persoalan-persoalan tidak akan selesai iman model apa dan sebagainya saudara tapi yang dikerjakan selalu berusaha menyayangi dengan mencari solusi kita mengasihi Tuhan menyayangi cinta firman Tuhan cinta berdoa minta pimpinan roh kudus berkebenaran itu kita pertahankan sedemikian rupa supaya kita lebih dekat kepada Tuhan selalu berusaha hidup damai dengan orang walaupun tantangannya berat ujian yang paling berat adalah di dalam rumah tangga kita berat tapi kita harus berjuang kesetiaan itu sebuah perjuangan dan pengorbanan firman Tuhan katakan Tuhan kita itu setia walaupun kita tidak setia Tuhan terus berusaha berjuang menyelamatkan kita Tuhan terus berusaha menarik kita kita memang tidak punya kekuatan dikatakan harpazo yang sering kita dengar Tuhan ingin mengangkat mengantrol kita tapi seringkali kalau kita diangkat kita keberatan di dunia ini beban berat kita itu terus menarik ke bawah keinginan-keinginan kita ambisi kita segala sesuatu yang menarik Tuhan ingin mengangkat mengangkat lebih tinggi karena itu pagi hari ini sudara mari akhir jaman ini iman yang hebat tanpa kesetiaan setia itu adalah berpegang teguh kepada pendirian kita iman kita kita punya iman kita maju lagi sudara kesetiaan itu diibaratkan sebuah tanaman yang harus dirawat dipelihara dirawat agar tumbuh sehat dan berbuah-buah kesetiaan kita kita belajar setia di gereja ini kita sirami dengan kebenaran-kebenaran kalau kita mendengarkan firman Tuhan kita ngomong apa apa itu apa lagi dibicarakan pusing saya dan sebagainya terima saja sudara itu bagaikan air yang menyirami iman kita supaya kesetiaan Tuhan akan beri kepengertian seringkali saya gak ngerti khutbah-khutbah yang disini kadang-kadang saya gak ngerti makanya saya selalu ambil renungan kadang-kadang saya buka youtube ngapa sih maksudnya ini saya renungkan sudara Tuhan akan buka oh maksudnya begini oh bapak ini khutbah ini ibu ini khutbah bapak ini khutbah yuk arahnya kesitu kita terbatas kadang-kadang sudara kita mendengarkan khutbah seperti ini kadang-kadang jeling kita ingat sesuatu di luar jeling kita masih apa sudara jeling habis kita bunyi sudara kadang-kadang konsentrasi kita pecah sudara tapi pagi hari ini sudara mari kita akan melihat hidup kita ini kesetiaan dalam hidup kita ini seperti tanaman yang harus dirawat sudara kita jaga kita sirami dengan firman Tuhan kita sirami dengan kasih Tuhan kita minta roh kudus terus memberikan kekuatan di dalam hidup kita ya perjuangannya seperti apa sih sudara sekarang ini iman kita sedang menghadapi tantangan yang akan meruntuhkan kesetiaan kita percaya Tuhan tapi kebutuhan dunia kebutuhan hidup kita begitu berat berapa banyak dulu kami membina di satu perusahaan pabrik sudara ada persekutuan karyawan buruh karyawan dia counseling sama saya Pak saya sudah lama tidak dapat jodoh Pak siapa jodoh tapi gak seiman bagaimana saya beri nasihat ada yang berhasil bertahan akhirnya putus dengan yang non Kristen akhirnya dia dapat seorang Kristen dan waktu itu diberkati di Bukit Sion juga sudara ada yang prianya tidak kenal Tuhan dibawa ke rumah saya setiap dua hari salik datang ke rumah doakan akhirnya bertobat sekarang dia beribadah di menanggal sudara tapi ada juga yang hilang saya ngomong gak bisa berbuat apa-apa sudara kebutuhan Pak ini kebutuhan kalau saya tidak saya akan kehilangan kesempatan kalau saya gak mengambil keputusan saya peluang saya gak ada Pak tapi imanmu iya tapi kalau saya mempertahankan iman saya hidup saya di dunia susah Pak berdoa sudah berdoa minta jawaban Tuhan gak ngerti Pak jawaban Tuhan bagaimana yang aku ngerti aku butuh ini Pak terus gimana ya saya putuskan ini terus saya harus bertanggung jawab apa saya gak punya saya katakan saya tidak bertanggung jawab saya tidak bisa bertanggung jawab saya sudah memberikan yang semuanya hari-hari ini keseliaan kita sedang menghadapi satu tantangan yang besar melawan tekanan yang ingin keyakinan kita hancur hari-hari ini kita sedang melawan berjuang aku berjuang kita berjuang semua kita berjuang pada waktu mau Tuhan Yesua mau ditangkap Rasul Petrus katakan enggak Tuhan enggak mungkin hei setan Tuhan harus mati di kayu salib perjuangan untuk menyelamatkan dosa kematian itu serikali Eblis memberikan tawaran-tawaran yang memudahkan memberikan jalan-jalan pintas yang memudahkan bertahan pada posisi yang tidak nyaman stay there believing berdiri tetap di dalam iman enggak nyaman saudara hidup kita enggak nyaman apalagi kita sudah dibukakan banyak kebenaran enggak nyaman di dunia ini dulu nyaman saudara di Solo itu makanan segala makanan banyak nyaman dimana nyaman mau ini ini nyaman tapi begitu kita berdiri di dalam kebenaran kita berdiri di dalam iman enggak nyaman saudara seperti kita harus terus menjaga keseimbangan terus menjaga keseimbangan seperti kalau anak saya isak mau berdiri dan mulai latihan berjalan dia terus jaga keseimbangan tangannya gini terus enggak bisa jalan seperti kita yang normal kalau dia berdiri jalan saudara mulai jalan tanpa alat maksudnya jalan seperti kita dia tangannya gerak terus menjaga keseimbangan makanya izinkan roh kudus terus bergerak di dalam hidup kita kita terus bergerak supaya kita berdiri yang tidak nyaman ini kita terus dalam keseimbangan saudara kalau di kolam renang saudara kita kan kadang-kadang enggak berenang tangan kita gini kaki kita kan gerak-gerak terus supaya kita tetap berdiri saudara enggak tenggelam keseimbangan hidup kita itu saudara jangan merasa bahwa saudara nyaman kalau saudara merasa nyaman saya khawatir saudara kita sedang tenggelam saudara kita enggak nyaman kalau enggak nyaman berarti kita posisi kita di dalam gerak terus dalam keseimbangan mencari posisi supaya tidak jatuh saudara berjuang yang kedua adalah terus bergerak maju walaupun berat pengorbanan saudara orang yang setia kadang-kadang saudara kita ngalami penderitaan bukan karena perbuatan kita menderita karena dosa kesalahan kita bukan karena dosa dan kesalahan kita nanti akan kita lihat saudara menanggung akibat yang berat karena perbuatan dan olah orang lain kadang-kadang kita sudah hidup benar berjalan dalam kebenaran saudara kadang-kadang saya ini mau bertobat nyetir dengan sabar saudara kadang-kadang jadi korban juga saudara sudah hati-hati ya jisirempet kadang-kadang kita sudah berjalan benar masih dipotong di tengah jalan dan sebagainya harus mengikhlaskan hak-hak kita diinjak-injak orang lain kadang-kadang kita direndahkan tadi saudara kadang-kadang kita sudah hidup wajar dan sebagainya masih dikata-katai yang sebenarnya gak perlu itu kita dengar tapi kita harus mendengar itu gak apa-apa saudara kita diremehkan mungkin karena kita beda dengan kebanyakan orang saudara saudara jangan berpikir saudara itu sama dengan kekristenan lain beda saudara saya selalu bersyukur kepada Tuhan Tuhan kalau aku gak ada disini gak kau bukakan rahasia ini bisa gak aku ketemu Tuhan bisa gak aku bisa ketemu Tuhan tapi kita seringkali direndahkan seringkali kita kita lihat maju lagi saudara nah tes kesetiaan saudara saya beri contoh dua saudara yang pertama Yusuf saudara baca nanti di dalam kitab kejadian 39 menderita karena ulah istri Potiphar Yusuf sudah baik sudah setia kepada Bapak Yahweh dia melakukan firmannya torah dikerjakan dia jujur tidak mencuri tidak lakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan daripada Potiphar dia hidup dalam kebenaran saudara tapi karena ulah daripada istri Potiphar Yusuf harus dihukum dia itu sebagai budak sebenarnya sudah bebas saudara secara pribadi budak memang gak bisa lakukan apa-apa dia sudah dibeli tapi dia bebas lakukan ini kerjakan dipercaya dan sebagainya itu masih dihukum sebagai budak sebagai hukuman hak pribadinya hancur karena ulah orang lain hari-hari ini hari-hari akhir saudara kesetiaan kita bukan diuji karena dosa kita perbuatan kita itu biasa kalau karena dosa kita kita menanggung beban berat menanggung hukuman mengandung apa itu karena perbuatan kita tapi kalau kesetiaan kita diuji oleh orang lain itu perlu kekuatan saudara Yusuf dia harus kuat kekuatannya dari mana saudara dari Tuhan Yusuf menderita dalam penjara yang cukup lama tanpa diadili secara benar Yusuf gak pernah ada ceritanya saudara saya baca kamus akitab apakah Yusuf juga diadili dipanggil sama potifar ditanya ini ada pengacara ada pembela dan sebagainya gak ada langsung jebloskan jadi saudara kalau mengalami ketidakadilan akhir jaman ini loh saya sudah ini sudah ini tapi kok kenapa aku harus menghadapi ini yaitu tes kesetiaan kita kepada Tuhan selama saudara hidup di dalam kebenaran berjalan di dalam kebenaran hari ini saudara sudah dengar jawabannya hari ini agar kamu dicobai pegang teguh bukan agar kamu dihukum enggak agar kamu dicobai karena kita ini adalah orang yang dipersiapkan jadi sampaikan oleh Bapak Loki kita harus masuk ruang maha kudus bukan menjadi orang benar orang suci tapi orang yang disempurnakan luar biasa Tuhan itu mempersiapkan hidup kita jauh sebelum Tuhan Yesus datang itu sudah digambarkan dan hari-hari ini adalah hari-hari akhir tes kesetiaan sedang terjadi tes kesetiaan sedang kita hadapi kalau saudara sudah menghadapi mulai bersyukur terus bangun iman saudara sirami iman saudara dengan kebenaran seperti tanaman tadi saudara sirami dengan air kehidupan yang dari Tuhan yang kedua saudara lot saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 menderita karena perbuatan jahat orang Sodom dan Gomorrah lot orang percaya orang benar dia tidak lakukan dosa yang dosa itu orang Sodom Gomorrah yang berbuat najis orang Sodom dan Gomorrah mereka lakukan perbuatan-perbuatan di luar daripada kehidupan yang layak sebagai manusia saudara tapi lot harus pergi tinggalkan Sodom dan Gomorrah bukan hanya begitu saudara dia harus kehilangan semua harta kekayaan saat meninggalkan Sodom dan Gomorrah pergi saudara mungkin yang membawa barang-barang tidak tahu tidak diceritakan bahwa mungkin emas dan sebagainya mungkin dibawa juga saya tidak tahu tapi saat itu lot pasti mengalami kehancuran semuanya tapi dia tetap teguh beriman walaupun akhir cerita ada yang menyedihkan tapi peristiwa pada saat lot keluar dari Sodom dan Gomorrah itu kesetiaan lot betul-betul diuji walaupun akhirnya istrinya jadi tiang garam lot harus melakukan sesuatu yang tidak berkenan dengan putri-putrinya tapi pada saat dia keluar dari Sodom dan Gomorrah lot melihat menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan harga dirinya terampas dengan terusir nah bagaimana Sodara kita menjaga kesetiaan kita cuma ada tiga hal yang saya sampaikan pagi hari ini yang pertama adalah takut akan Tuhan dalam takut akan Bapak Yahweh ada kepercayaan yang kuat dan tempat perlindungan tersedia bagi anak-anaknya takut akan Bapak Yahweh adalah sumber kehidupan untuk menghindar dari jerat-jerat kematian kuncinya cuma takut akan Tuhan bukan takut karena kita berbuat dosa karena takut kita salah di hadapan Tuhan takut karena kita mengasihi kita menghormati kita menghargai korban Tuhan Yesua di kayu salib kalau takut karena dosa itu gak asah diomong saya juga kalau berbuat dosa ya takut saya berbuat salah ya takut sama Tuhan tapi bagaimana kita memberikan rasa hormat menghormati Tuhan pada saat saudara datang ke gereja beribadah ini memberikan rasa hormat yang terdalam dan saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan bagaimana saudara merasakan Tuhan itu mengasihi hidup kita banyak orang meremehkan ibadah-ibadah diremehkan berdoa diremehkan baca perman Tuhan diremehkan orang yang takut dengan Tuhan itu betul-betul ada orang gak ada orang gak peduli integritasnya tinggi ketahuan atau tidak ketahuan orang itu tidak ada urusan urusan ikut dengan Tuhan saudara kita mau disempurnakan mari kita masuk lebih dalam lagi lebih dalam lagi kepada hadirat Tuhan saudara kita mau berbuat apa saja di luar sana gampang saudara mau berbuat apa saja gampang tapi apakah kita menaruh hormat kepada Tuhan memberikan tempat yang paling terhormat bagi Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul menghormati dia menyanjung dia meninggikan dia memberikan tempat yang maha pulia bagi dia saudara kalau itu terjadi saudara ada sesuatu terobosan yang besar di dalam kehidupan kita yang kedua saudara tidak mudah melupakan Tuhan saudara di dalam masmur dikatakan ketika itu percaya mereka kepada segala firmannya mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya tetapi segera secepatnya mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat berapa banyak kita berdoa Tuhan tolong saya Tuhan berkati saya Tuhan berikan mujijat kepada saya Tuhan aku menghadapi persoalan yang begitu berat Tuhan aku menghadapi situasi yang tidak menguntungkan tolong begitu di tolong besok sudah lupa kepada Tuhan bangsa Israel satu contoh habis nyebrang laut baru keluar dari Mesir sudah menghujat musah dan sebagainya percaya Tuhan dasyat ajaib Tuhan luar biasa Tuhan penolong Tuhan kekuatanku Tuhan tolong habis itu kau tidak ke gereja sebentar saya masih ada perlu kau tidak berbakti sebentar dan sebagainya orang yang mudah melupakan Tuhan kesetiaannya itu berbahaya di akhir zaman ini saudara karena ujiannya lebih berat lagi yang ketiga saudara setia itu mengikatkan diri makanya firman Tuhan katakan engkau bukan dua tapi satu kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan harusnya manunggal menjadi satu sudah tidak terpisah kebutuhan kita kebutuhan Tuhan Tuhan memberikan berkat kepada kita itu berarti Tuhan juga membutuhkan itu supaya kita mengasihi firman Tuhan menulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia satu roh satu pikiran satu perasaan memiliki pola berpikir sama saudara untuk memiliki pola berpikir sama dengan Tuhan itu perlu perjuangan saya sendiri seringkali tidak gampang hidupku kok kayak begini Tuhan apa Tuhan kadang-kadang menantikan Tuhan itu berat cepat aja Tuhan dan sebagainya dan sebagainya pergumulan pergumulan kita seringkali begitu tapi kalau kita satu roh dengan Tuhan memiliki pola berpikir sama oh kalau aku belum dijawab Tuhan sedang merencanakan sesuatu oh kalau aku belum ditolong Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik saudara memiliki perasaan sama memiliki keinginan sama memiliki gaya dan cara hidup yang sama ada sebuah ilustrasi saudara ada seorang ibu berjalan dengan seorang anak kecil anak ini jalannya sama jalannya sama cara ngomongnya sama hanya kulitnya berbeda sedikit ibu ini agak kulitnya hitam anaknya ini kulitnya agak putih tapi ngomong yang sama jalannya sama kalau tangannya geraknya sama dan sebagainya setelah ditanya bu kesini bu sebentar oh iya anaknya lucu ya bu oh iya namanya siapa dia nyebut namanya anak keberapa ibu ini kaget ini bukan anak saya saya ngerawat dia segi bayi mamahnya di hongkong papahnya di amerika anaknya di jakarta saya yang ngerawat kasih makan kasih minum mandikan dan sebagainya ngantar sekolah kok gayanya ngomongnya kok mirip ibu ya ngomongnya bayi saudara jadi logatnya ngomong saudara kalau anak kita kan logatnya seperti papahnya kalau ngomong jalannya kayak mamahnya tapi ini jalannya ngomongnya kalau teriak apa persis bibi itu saudara ternyata bibi itu adalah perawatnya sejak bayi kalau kita satu roh dengan Tuhan gaya hidup kita kayak Tuhan saya ngomong kita kenapa kita sedang belajar menuju ke sana cara ngomong kita kayak Tuhan cara berpikir kita kayak Tuhan kalau itu terjadi saudara luar biasa saudara gak sudah gak usah menginjil gak saya kakair luar biasa luar biasa hari ini marikan jadikan kita satu roh di dalam Tuhan saudara menunggal dengan Tuhan apakah kita masih memiliki kesetiaan itu yang jadi pertanyaan pagi hari ini kalau itu saudara miliki pasti saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan memberkati